Intro Wahana yang paling banyak dicari oleh para traveler ketika mengunjungi waterboom atau wisata air adalah seluncuran airnya atau lebih lajim disebut dengan perosotan makin panjang perosotan yang disediakan oleh pengelola wisata makin menantang untuk diseluncuri oleh para pengunjung namun apa jadinya jika perosotan tersebut dibuat sangat tinggi dengan tingkat ketinggian yang hampir vertikal di dunia ini banyak sekali model perosotan yang dibangun beberapa diantaranya dibuat dengan desain yang sangat ekstrim ada seluncuran yang dibangun hampir vertikal hingga ada yang bentuknya seperti tabung dan membawa wisatawan meluncur ke dalam kolam yang penuh dengan ikan lumba-lumba pada kesempatan kali ini kami akan membahas 10 perosotan paling ekstrim dan menantang di dunia sebelum masuk ke pembahasan berikutnya bagi anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan tanda lonceng di bagian bawah video ini untuk berlangganan berita keren, unik, dan menarik lainnya nomor 10 Dolphin Plants pasti sangat mengasihkan jika bisa bermain selunturan sambil melihat ikan lumba-lumba berenang bebas di dalam kolam jika ingin merasakan sensasi selunturan seperti itu anda bisa bermain di waterpark Dolphin Plants Dolphin Plants adalah sebuah waterpark yang ada di Orlando negara bagian Florida, Amerika Serikat taman ini memiliki atraksi prosotan yang menghibur pengunjung soalnya prosotan ini tidak menakutkan sama sekali malah terbilang sangat menghibur seluncuran di Dolphin Plants akan membawa pengunjung meluncur dalam sebuah tabung tertutu ke dalam laguna air penuh dengan lumba-lumba yang sedang berenang bebas pengunjung dapat melihat lumba-lumba dari dekat tanpa harus menyelam ke dalam kolam berada di dalam tabung seluncuran ini seperti berada di dalam sedotan nomor 9 Città del Mare The Città del Mare terletak di resort Italia yang menawarkan para traveler untuk meluncur melewati prosotan air langsung ke laut Mediterania orang yang meluntur di sini akan langsung tercebur ke laut bukannya kolam seperti yang lainnya spot yang satu ini sangat sayang jika Anda lewatkan ketika trepeling ke Sicilia sebuah atraksi yang tidak akan terlupakan saat mencoba wahana ini bermain prosotan menuruni tebing curam dan menceburkan diri ke laut yang dikelilingi batuan karang nan eksotis nomor 8 Tantrum Ali tak lengkap rasanya jika tidak memasukkan tantrum ali ke dalam daftar prosotan air paling mengesankan di dunia letaknya ada di Dubai negara timur tengah yang sangat kaya raya disinilah Anda bisa bermain seluncuran air dengan trek yang unik berbentuk corong raksasa Tantrum Ali memiliki dua prosotan menurun yang sangat besar dan tiga saluran yang bisa dinikmati oleh peseluncur terdapat corong sangat besar dalam prosotan ini yang akan memberikan sensasi meluncur yang berbeda dibandingkan wahana lainnya nomor 7 Aqualube Beralih ke benua Asia tepatnya di Korea Selatan ada sebuah prosotan air yang tak kalah menantang yaitu Aqualube prosotan ini berada di dalam kawasan Epperland Resort uniknya prosotan air ini dicat warna-warni sehingga sekali meluncur para traveler bisa menikmati perubahan warna seluncuran yang ia lewati selain itu terdapat banyak trek berbentuk melingkar yang memungkinkan orang yang meluncur berputar-putar seperti trek roller coaster Aqualube menjadi destinasi bermain air yang paling populer di negara tersebut nomor 6 Lipopet Lipopet adalah prosotan paling liar di dunia dibilang demikian sebab prosotan yang terletak di Atlantis Bahama ini memiliki papan seluncuran setinggi 25 meter dengan derajat kemiringan hampir vertikal dengan posisi seperti ini tidak ada orang yang tidak deg-degan saat meluncur dari menaranya bagian menara tempat star peluncuran ditandai dengan sebuah replika candi suku maya jika itu terdengar kurang menantang tunggu hingga Anda meluncur ke bawah melewati terowongan yang melalui sebuah laguna berisi penuh ikan hiu Boeing 747 saat keadaan darurat biasanya pesawat akan mengeluarkan seluncuran karet yang gunanya sebagai jalan darurat evakuasi penumpang yang keluar dari badan pesawat sensasi ini bisa Anda rasakan saat bermain prosotan di Amerika Serikat sebuah taman wisata air Evergreen Wings and Web Water Park di negara bagian Oregon, Amerika memiliki atraksi seluncuran yang menarik seluncuran ini tidak dibuat seperti pada umumnya yang berbentuk spiral atau seluncuran vertikal di waterpark ini pengunjung bisa merasakan sensasi melarikan diri dari pesawat Boeing 747 konsep prosotan bertema yang menarik di mana pengunjung akan memulai meluncur dari sebuah bangunan berbentuk pesawat Boeing dan meluncur dari sisi kanan dan kiri yang telah dipasangi prosotan nomor 4 mamut umumnya seluncuran air hanya muat untuk satu orang sehingga untuk melakukannya harus bergantian namun di Holiday World and Splashing Taman Sapari di Santa Claus, Indiana Anda tidak perlu mengantri untuk berseluncur di prosotan airnya mamut itulah nama prosotan air yang ada di Taman Sapari tersebut ini merupakan prosotan air terpanjang di dunia dengan ukuran yang sangat lebar dalam satu trek prosotan bisa diseluncuri lebih dari 6 orang lebih asiknya lagi jika berseluncur menggunakan perahu karet di mana satu perahu itu bisa diisi satu keluarga kemudian melakukan balapan menuruni trek seluncuran sepanjang lebih dari setengah kilometer yang menegangkan nomor 3 walhalaweb adakah yang lebih menegangkan dibanding sebuah seluncuran air dengan trek seperti roller coaster hal ini dapat Anda temui saat bermain di Aquatica sebuah taman air di San Antonio, Texas, Amerika Serikat walhalaweb sebuah prosotan tertutup yang sangat mendebarkan pengunjung yang mencoba prosotan ini akan dibawa meluncur melewati 6 lantai labirin dengan posisi yang hampir vertikal meluncur bebas dari posisi yang tinggi seperti ini akan menawarkan perasaan seperti berada di daerah tanpa gravitasi wahana ini bisa dinikmati beramai-ramai dengan menggunakan perahu karet 2. Summit Plumet Summit Plumet merupakan sebuah aksi prosotan yang ada di Disney Blizzard Beach, Florida, Amerika Serikat seluncuran ini dianggap sebagai salah satu dari seluncuran air paling ekstrim di seluruh Amerika Serikat wisatawan yang menjajal wahana ini akan memulai meluncur dari ketinggian 50 meter sebelum akhirnya meluncur menuruni lereng yang hampir vertikal kecepatan peluncuran ini bisa mencapai 80 km per jam tidak ada perahu karet yang digunakan hanya tubuh yang digunakan untuk meluncur ke bawah 1. Insano Jika meluncur di prosotan terbesar dan terpanjang kurang menantang cobalah untuk meluncur di prosotan tertinggi di dunia prosotan ini bisa anda temukan di Brazil bernama Insano prosotan ini memiliki tinggi 60 meter dan disebut-sebut sebagai seluncuran air tertinggi di dunia pengunjung akan diajak meluncur dari ketinggian tersebut dengan posisi vertikal bayangkan saja sekali meluncur pengunjung akan melesat secepat 65 km per jam sensasi seolah terjatuh adalah pengalaman yang ditawarkan oleh seluncuran ini itulah prosotan paling menantang di dunia sebelum mencicipi mereka ada baiknya anda menyiapkan nyali terlebih dahulu terima kasih sudah menyaksikan video ini klik like jika anda menyukai video ini juga jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman anda dan jangan lupa tinggalkan komentar anda selamat menikmati